Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang kembali di channel ESP cooking masak asik di video kali ini aku mau berbagi resep sambal kentang pete ya ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman dan juga rasanya enak pas dijadikan menu masakan sehari-hari untuk gimana cara memasaknya simak terus videonya ya untuk langkah pertama siapkan bahan-bahan yang diperlukan dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan hidupin tanda loncengnya ya agar dapat notifikasi video terbaru dari kami yang pertama siapkan kentang setengah kilo petih 2 papan cabai merah 15 buah cabai rawit besar 8 buah bawang merah 5 siung bawang putih 4 siung lengkuas 2 ruas kemudian kentang yang sudah dikupas dan cuci bersih kita potong-potong seperti ini dan ini saya potong dadu atau bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya lalu setelah itu kentangnya kita goreng hingga kuning kecoklatan sembari menunggu kentangnya matang kita lanjut buat bumbu gilingnya dan ini saya pakai di blender aja yang pertama masukkan cabai merah cabai rawit besar bawang merah bawang putih bawang putih kemudian air secukupnya dan ini bumbunya sudah jadi kemudian untuk kentangnya jangan lupa dibolak-balik biar matangnya bisa merata dan sempurna kentangnya sudah mulai kuning kecoklatan kemudian angkat dan tiriskan ya teman-teman kemudian langkah selanjutnya kita mulai masak yang pertama panaskan minyak kurang lebih 4 sendok makan setelah panas tumis bumbu hingga harum dan matang lalu masukkan lengkuas dan ini lengkuasnya digeprek dulu ya bumbunya sudah mulai matang saya tambahkan air secukupnya aduk-aduk lalu kita tambahkan garam gula pasir dan kaldu jamur aduk-aduk biar bumbu tercampur rata dan ini kita tunggu sampai berubah warna cabainya baru setelah itu kita masukkan petai kemudian kentang yang sudah digoreng aduk-aduk kembali dan jangan lupa cicipi rasa sebelum disajikan ya jika ada yang kurang bisa ditambahkan tadaaa alhamdulillah sambal kentang petainya sudah jadi teman-teman lihat rasanya enak dan pas dijadikan menu masakan sehari-hari selamat mencoba resepnya ya dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis jika resep ini bermanfaat jangan lupa untuk di like komen share dan subscribe ya sampai jumpa kembali di video selanjutnya dadah wassalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati